Intro Fudis, mumpum lagi ada di Malang nih. Aang, mau icipin tahu campur yang katanya udah jual sejak tahun 74. Wow, legend! Fudis, kalau ke Malang itu pokoknya harus cobain semua makanan khas Malang nih dia nih. Salah satunya tahu campur Pak Iwan ini sih katanya legend banget. Semua orang dari luar kota tujuannya kesini, Fudis. Penasaran rasanya kayak apa, Fudis? Ikuti aku, Fudis. Tahu campur Pak Iwan ini awalnya berjualan keliling sampai akhirnya jualan menetap di tahun 2000-an. Dan kalau sekarang yang jualan adalah anaknya Pak Iwan ya, Fudis. Fudis, sambil diraci kita intip nih isiannya apa aja ya. Dalam sepiring tahu campur ini ada toge rebus, potongan selada mentah, tahu, jemblem singkong, dan juga campuran petis. Nah, kalau udah lengkap tinggal disiram deh tuh pake kuah dan dagingnya. Nah, dagingnya ini adalah campuran kigil daging dan jualan sapi. Wih, mantep ya! Warung ini buka jam 4 sore, Fudis. Tapi jangan kaget, kalau baru buka udah rame banget yang mau beli. Oke, berapa potong nih Pak dagingnya? Sekarang yang belasang 4. 4? Kalau yang subuh, 6. Oh, oke. Ini seporsi berapa nih Pak? Seporsi berapa? 15. 15 ribu, oke. Aku cipin ya Pak. Wadidaw, seporsi cuma 15 ribu aja. Udah komplit lagi pake lontong dan siraman kikil sapi. Wih, bener-bener top banget recehnya ya, Fudis. Eh, tapi gimana rasanya ya? Yang monggo diicipin, cus. Fudis, ini dia. Makanan khas daerah Malang. Ini salah satunya adalah takut campur, Fudis. Nah, ini tempat ini salah satu yang gak pernah sepi kata warga Malang asli. Kalau makanya begini ya. Ini yang tadi kita bikin. Bawahnya itu ada pepisnya. Jadi harus diaduk-aduk dulu kayak gini, Fudis. Tuh. Uh, ada sayurannya, tahunya. Nah, kalau udah warangnya coklat kayak gini, baru kita icipin Fudis. Originalnya dulu, Fudis. Fudis, walaupun tahu campur ini makanan yang banyak banget ditemuin di wilayah Jawa Timur, tapi tahu campur Malang punya ciri khas yang berbeda di isian mie-nya. Tahu campur Malang tidak pake mie kuning ya, Fudis. Tapi diganti dengan soun yang teksturnya itu lebih lembut. Wow, ini petisnya sih. Petis ini apa ya? Kayak semacam olahan dari udang. Yang dia itu punya rasa manis, asin, gurih gitu. Nah, ini khas Jawa Timur ya, Fudis. Tuh, kuahnya itu yang tadinya kuning bisa jadi coklat kayak gini. Nih, sekarang kecampur sama petis yang warna hitam. Gue mau makan nih. Lontong sama sayuran. Ya, sebenar banget. Kuncian enaknya kuah tahu campur ini ada pada petisnya, guys. Bumbu hitam dari bahan udang inilah yang bikin kuahnya jadi super-duper gurih. Terus-terus, pas kaldu sapi dari kikil dan juruan itu bercampur dengan rasa petis udang, buah, bikin kuah tahu campur ini jadi super endolita. Ini comfort food banget sih, Fudis. Jadi ini kan tadi sayurannya, seladanya itu masih mentah ya. Terus, togenya ini juga dia masih juicy gitu, kerenyes-kerenyes. Nah, ini kuahnya yang bikin enak banget, gurih. Selada mentah dan toge yang direbus dengan kematangan medium ini bikin orang munya jadi makin bersemangat banget ya, Fudis. Masih kerenyes-kerenyes gitu loh. Tahu campur ini kadang ada yang pakai mie kuning, tapi di sini nih, dia pakai biun. Sama aja sih enaknya. Nah, untuk dagingnya dia tuh pakai daging, apa ya, orang bilangnya di sini ini tetela, tapi kayak lebih mirip ke jando gitu loh. Jadi kalau orang Jakarta bilangnya ini kayak semacam sandung lamur. Fudis, isian tahu campur ini tuh komplit banget. Ada mie putih, lontong, sayuran, tahu, dan yang bikin lagi nih isian daging campurnya itu loh. Ada titelan kikil dan jeruan sapi yang berlemak, tapi wena. Nah, ini yang paling kulit nih Fudis, ini ada singkong Fudis. Dia tuh kayak dibikin semacam, apa ya, singkong goreng, tapi udah kayak dibikin getuk atau gemblong gitu ya. Tapi dia buat campuran kayak gini. Nah, ini ada yang pakaiannya kentang, tapi di sini nih pakaiannya singkong. Jemblom biasanya dibuat dari adonan singkong basah yang diparut atau digiling Fudis. Nah, jemblom ini sih katanya masih bestian nih semua misrok dan klenjem Fudis. Apa jangan-jangan sama ya, cuma beda nama aja nih jang-jang Fudis. Bisa enak banget gitu ya, Fudis. Tahu campur Pak Iwan ini lokasinya ada di daerah Jagalan Malang ya. Sebagian orang menyebutnya tahu campur jagalan. Nah, buat yang udah pada ngilar kali ini ngeliatin aang makan, langsung aja cus samperin warung tahu campurnya Pak Iwan yang ada di Jalan Kapten Tembion 1D, nomor 108, Kota Malang. Fudis, ini parah sih, enak banget Fudis. Ini tatelan daging. Pokoknya Fudis di sini mau makanannya receh, mau makanannya receh, tapi rasa gak receh-an Fudis. Angsap kan? 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 Angsap kan?